Setelah Ubisoft mengumumkan serial Assassin's Creed terbarunya yang akan kembali ke timur tengah, Ubisoft kembali mengejutkan kita dengan mengumumkan bahwa mereka tidak hanya sedang mengembangkan serial tersebut, justru malah 4 serial Assassin's Creed sekaligus. Kira-kira apa saja Assassin's Creed yang sedang dikerjakan oleh Ubisoft? Kita langsung saja masuk ke pembahasan dari berita-beritanya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Ubisoft telah mengumumkan akan membawa kembali serial Assassin's Creed terbaru mereka ke daerah timur tengah, dengan membawa latar belakang daerah Baghdad dan menjadikan Basim Ibn Ishaq sebagai protagonisnya. Mereka juga menamai serial terbaru Assassin's Creed tersebut dengan Assassin's Creed Mirage. Selain kabar tersebut, Ubisoft juga merombak gameplay dari Assassin's Creed terbarunya yang rencananya akan kembali pada mode gameplay Rocklight tidak seperti serial Assassin's Creed sebelumnya yang lebih ke sistem RPG. Tak hanya mengenai kabar itu, kembali lagi para gamer juga dikejutkan dengan sebuah berita yang mengatakan bahwa Ubisoft tidak hanya mengerjakan satu serial Assassin's Creed saja, melainkan 4 serial sekaligus. Nah, salah satunya, serial Assassin's Creed baru ini akan mengusung platform mobile. Sedangkan dua serial lainnya, yang memiliki codename Red, dikabarkan akan berlatar di Jepang. Dan satunya lagi, yang memiliki codename Neo atau Hexe, ini akan memiliki latar Romawi abad ke-16. Dikabarkan juga bahwa kedua serial yang belum jelas tersebut nantinya akan masuk ke dalam Assassin's Creed Infinity yang mengandung sistem live service. Masih belum jelas juga sebenarnya Assassin's Creed Infinity ini akan seperti apa. Maka untuk itu, semua kabar Ubisoft ini rencananya akan diumumkan dalam Ubisoft Forward tanggal 10 September 2022. Nah, jika video ini upload duluan, mungkin beritanya agak telat dan mungkin untuk buat minggu depan saja gitu kan. Berita kedua datang dari rumor mengenai Silent Hill 2 Remake. Nah, rumor ini juga diperbuat dengan screenshot dari beberapa hari yang lalu yang bocor dari salah satu akun Twitter. Dari beberapa foto tersebut dapat dilihat bagaimana nantinya gameplay dari Silent Hill 2 Remake ini. Bahkan salah satu musuh ikonik dari game ini, yakni The Nurse, itu juga nampak terlihat. Dilihat dari screenshotnya, screenshot ini diambil dari suatu demo atau trial dalam gamenya. Dan kemungkinan sendiri trial atau demonya ini dibuat oleh Bloober Team sebagai mengembangnya untuk mempromosikan game remake ini. Visual yang ditampilkan juga tampaknya sangat berbeda dari versi PS2-nya, namun harusnya tetap menjaga core dari game horror ikonik di PS2 ini. Kita tunggu saja berita selanjutnya dari game ini dan bagaimana Konami akan mengembangkan lebih lagi serial ini. Belanjut lagi ke berita ketiga yang ngomongin Konami. Secara tidak terduga, tiba-tiba Konami memperbarui nama Threat Mark Suikoden. Informasi ini diketahui oleh pengguna akun Reddit yang menemukan bahwa Threat Mark Suikoden ini diperbarui pada website WIPP IP Portal Global Brand Database Regen Meksiko. Nah, ini memunculkan beberapa spekulasi baru bahwa Konami sedang mengembangkan game Suikoden terbaru. Nah, jika dirunut dengan adanya event terbaru, kabarnya Konami juga akan mengumumkan game baru mereka pada hajang Tokyo Game Show 2022. Namun, apakah itu game Suikoden terbaru tentunya masih belum jelas. Mungkin juga langkah Konami ini untuk memperbarui nama Threat Mark Suikoden adalah salah satu tindakan untuk menyaingi Euden yang digadang-gadang oleh para fans sebagai suksesor dari serial yang melegenda ini. Ya, kita tunggu saja berita terbarunya nanti setelah Tokyo Game Show. Berita penutup kali ini datang dari Cyberpunk 2077 yang mendapatkan DLC perdananya. Melalui streamnya, CDPR ini menunjukkan trailer dari DLC tersebut yang memperlihatkan potongan cerita baru yang akan hadir. Dan pemain disini juga akan kembali menggunakan Keanu Reeves atau Johnny Silverhand lah kalau di gamenya pada story DLC tersebut. Selain mengumumkan hal tersebut, CDPR juga mengumumkan serial animasi Cyberpunk Edgerunner yang juga mendapatkan trailer bedana. Serial animasi yang bekerja sama dengan Netflix dan digarap oleh studio Trigger ini akan mengusung latar belakang yang sama pada gamenya meskipun tidak mengikuti cerita asli gamenya. Dan kabarnya akan ada beberapa easter egg nih yang ditampilin di animasinya ini. Untuk DLC-nya sendiri, CDPR berencana merilis DLC yang diberi nama Phantom Liberty ini pada patch 1.6 sebagai update final game. Dan dicadwalkan rilis pada tahun 2023. Dan untuk serial animasinya sendiri akan dirilis di bulan September 2022 ini. Jadi kalian bisa pantengin terus Netflix kalau kalian mau lihat serial animasi Cyberpunk Edgerunner. Ya itu tadi berita yang saya sampaikan, kurang lebihnya banyak kurangnya kayaknya ya. Ya tapi itu beberapa berita-berita yang menarik untuk minggu ini. Dan kemungkinan minggu depan akan lebih menarik karena Tokyo Game Show harusnya sudah dimulai. Jadi pandengin terus channel Isokotek. Jika kalian suka dengan video ini, like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasi itu, lonceng itu. Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar game dan teknologi. Saya Zufar disini. Salam Game Tech. Ciao, ciao. Bye bye.